Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Papua Pemirsa menghadapi pilkada tahun 2018 mendatang Daya rekam EKTP bagi masyarakat di kabupaten kota dinilai masih sangat rendah Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Papua Rita Halun Dimana hingga akhir bulan November 2017 baru terdapat 900 ribu lembar EKTP yang telah dicetak Terkait dengan hal tersebut dirinya mendorong agar beberapa kepala daerah kabupaten dan dinas terkait Agar segera melakukan perekaman EKTP kepada masyarakat Sebagai salah satu kesiapan menuju pilkada 2018 dan pilpres serta pemilihan legislatif tahun 2019 mendatang Kita merapkan supaya seluruh pemerintah lainnya dalam hal ini Bupati dan dinas teknis pencapil di kabupaten kota Agar supaya segera melakukan perekaman EKTP dalam rangka penyiapan pilkada Karena kalau tidak seperti itu ya suaranya ya jelas untuk pemerintah Dan kemudian pemerintah dan juga teknis latif di 2019 Dan kemudian presiden Nah ini kita mengejar target untuk Papua itu hampir 4 juta Tapi ini kita masih ada di dalam 25% target penyerapan Ritka Haluk juga berharap adanya keterlibatan dari kepala daerah masing-masing kabupaten kota Untuk terus melakukan sosialisasi tentang perekaman EKTP di daerah masing-masing Sehingga target pemerintah bisa tercapai Sebab pemerintah sendiri menargetkan perekaman EKTP kabupaten kota dan provinsi Sebesar 3 juta lebih EKTP yang harus diselesaikan perekamannya Selain itu dalam waktu dekat juga dirinya akan membentuk Tim untuk melakukan evaluasi dan monitoring perekaman EKTP di kabupaten kota di provinsi Papua Fredy Numboba, Anyus Jayapura memberitakan